Akhirnya setelah panjangnya babak kualifikasi di berbagai benua dan region, kali ini peserta dari turnamen Mobile Legends EASF World Championship 2023 sudah lengkap. Totalnya ada 16 tim atau negara yang siap bertanding di sini. So, mari kita lihat. Selamat datang di eSports Stake. Pada tahun 2022 kemarin, turnamen EASF World Championship untuk Mobile Legends juga sempat dilaksanakan. Turnamen yang kala itu dipertandingkan di Pulau Bali sukses berjalan dengan baik. Indonesia sendiri yang kala itu diwakili oleh squad EFOS Legends keluar sebagai juara pertama setelah mengalahkan Filipina pada babak final dengan skor telak 3-0 tanpa balas. Sekarang melihat tahun 2023, turnamen ini dipastikan akan jauh lebih besar dan meriah lagi. Hal ini bisa terjadi mulai dari segi jumlah negara yang akan bertanding. Dari awalnya hanya ada 8 negara saja, sekarang dikali 2 menjadi 16 negara. Adapun negara yang bertanding di sini sudah tidak lagi didominasi oleh negara asal SEA saja, tapi sekarang pembagian negaranya dibuat menjadi lebih merata sedunia. Dari 16 negara yang ada, hanya ada 2 negara saja yang berasal dari SEA, yakni Indonesia dan Filipina. Selanjutnya dari benua Asia, kita juga punya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kazakhstan, dan Mongolia. Selanjutnya dari benua Eropa, kita punya Ukraina, Turki, dan Georgia. Dari Eropa, kita juga sebenarnya punya Romania, tapi mereka datang bukan dari tahap kualifikasi, melainkan slot tuan rumah. Next, kita juga punya perwakilan benua Amerika yang di sini ada Brazil, Amerika Serikat, dan Kolombia. Terakhir, ada juga perwakilan dari benua Afrika yang terdiri dari Mesir, Senegal, dan Namibia. Bisa kalian lihat, dari semua daftar negara yang ada, Mobile Legends mengalami perkembangan yang cukup pesat antara tahun 2022 dan 2023. Turnamen IASF World Championship ini juga semakin jelas lagi bisa disebut sebagai world sesungguhnya. Agak berbeda dengan versi tahun kemarin yang didominasi oleh negara SEA. Tim yang bermain di sini juga bukan sekedar pemain biasa. Indonesia sebagai contohnya akan diwakilkan oleh tim Bigetron Alpa. Amerika juga ada BTK, Brazil dengan Bigetronnya juga, Mesir dengan tim Occupy, dan hal yang sama juga bisa kalian harapkan dari tim yang lain. Tentunya akan sangat menarik untuk melihat bagaimana perwakilan dari non-SEA dalam turnamen kali ini. Apalagi ketika kita membicarakan tentang Eropa dan Afrika. Dua region yang seringkali tertinggal ketika kita membicarakan ranah e-sport Mobile Legends. Anyway, IASF World Championship tahun ini akan diadakan di negara Romania. Dan bagi kalian yang ingin menyaksikannya, Turnamen ini akan berlangsung pada tanggal 26 Agustus sampai 3 September mendatang. Jadi jangan sampai kelewatan. Hadiah prize pool yang diberikan di sini juga mencapai 100 ribu dolar. Atau yang setara juga dengan 1,5 miliar rupiah. Angka yang cukup lumayan untuk dibawa pulang. Apakah Indonesia akan kembali keluar sebagai pemenangnya pada tahun ini? Atau akan ada negara kuda hitam yang sukses memberikan hasil di luar nalar? Mari kita tunggu saja hasilnya 2 minggu dari sekarang. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching. Sub indo by broth3rmax